disini sudah selesai semua masalah namun apa-apa masalahnya selalu ada masalah yang semuanya disemui solution iya betul, biar ada inspirasi selanjutnya kayak gini coba-coba-coba pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah dan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk melakukan pukulan disebut A-T-B-Soa-A-C-B-T-Soa-A-D-Naskah-E-Instrumen ya, karena kita sedang membahas tes, ya semuanya seperti jawabannya tes jadi tes itu adalah kawan-kawan adalah sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran jadi tes itu digunakan untuk melakukan pengukuran sejauh mana, baik itu pengukuran kualitatif maupun kualitatif, sejauh mana kemampuan besar dalam memahami materi yang telah kita berikan itu yang sebut dengan tes nah umumnya tes itu dibagi dua ada yang bagi dua dulu lah ada tes objektif objektif nanti ada tes non-objektif umumnya yang kita pakai gitu di ini objektif objektif disini contohnya pilihan ganda soalnya non-objektif contohnya soal urayan nih contoh sederhananya ya dan urayan pun sebetulnya ada dua ada urayan yang sifatnya objektif juga ada yang non-objektif gitu kawan-kawan ya sejak sederhananya gini non-objektif gitu oke itu terkait dengan tes gitu ya ada tes objektif sama non-objektif nanti formatif sama formatif masuk kemana? oke kita bahas di perteman berikutnya ya oke lanjut soal nomor dua disini selesai dengan sebuah masalah namun apa masalahnya namun apa masalahnya namun apa masalahnya namun apa masalahnya selalu ada masalahnya yang selesai menjadi semuipus solusin biar apa? iya betul biar selesai gitu kan soalnya kayak gini nih berikut merupakan langkah yang harus ditempuh dalam menyusun tes hasil prestasi belajar yang baku adalah kecuali kecuali yang dia akan kecuali A menyusun spesifikasi ke tes B menulis tes C menelah tes D melakukan uji coba tes E menentukan tujuan tes yang mana nih oke kawan-kawan dalam membuat tes dalam menyusun tes gitu ya ada langkah yang harus kita tempuh jadi tes itu dibuat tidak sembarangan gitu ya jadi ada telah ada beberapa langkah yang harus kita tempuh satu sebelum tes itu dibuat kita harus menyusun spesifikasi tes menyusun spesifikasi tes yang ini nih bisa ditulis siapa emang gitu ya nah jadi sebelum kita membuat tes itu kita harus menyusun spesifikasi tesnya spesifikasi tes untuk apa spesifikasi tes nanti di pertemuan di nomor berikutnya lama kebahas nah baru setelah disusun spesifikasi tesnya kita tentukan kita buat langsung menulis tes buat tes jadi gak langsung langsung buat soal kayak emang akhir sekarang nih buat soal ini ditelah ah dulu dicusun dulu spesifikasinya gitu baru ditulis setelah ditulis ditelah dulu jadi sebelum diberikan langsung diberikan jadi gak langsung gak bikin soal kemudian berikan kepada peserta dikak gitu kawan-kawan ya gak semudah yang dibayangkan ternyata ya makanya atau kepada kawan-kawan oh sorry gak ya bukan ya enggak maksudnya jadi kita kadang-kadang kan kalau misalkan ada soal yang dikerjakan secara asal oleh peserta kita kan suka bagaimana gitu perasaannya ya karena ternyata membuat tes itu tidak serta merah kawan-kawannya jadi disusun spesifikasinya ditulis tesnya kemudian ditelah setelah gak langsung diberikan di uji coba dulu dia coba dulu jadi kalau misalkan kita memberikan tes ini di kelas A kita coba di kelas B misalkan gitu baru setelah dicoba kita menentukan uji tujuan tesnya apa eh sorry menentukan tujuan nah ini bukan disini nih ini merong karena ditanyakan yang kecuali itu yang ini ya berarti yang lain benar jadi sebetulnya ada 9 langkah gitu kalau gak salah satu menyusun spesifikasinya setelah disusun spesifikasinya kita menulis tes setelah ditulis kita telah tesnya setelah di uji coba setelah di uji coba di apain ya kan nanti dapat tuh hasilnya nah yang kelima itu adalah dianalisis dianalisis ya dianalisis menganalisis menganalisis butir tes menganalisis jadi hasilnya menganalisis butir tes butir tes ada soal mana saja nih yang sulit yang tidak bisa dikerjakan oleh peserta dikite itu dianalisis setelah dianalisis baru kita perbaiki memperbaiki tes jadi gak langsung dikasih diperbaiki dulu kalau misalkan ternyata banyak persredik yang gak bisa misalkan berapa persen yang gak tuntasnya dihadap satu materi yang diberikan atau beberapa soal yang diberikan itu kita perbaiki kawan-kawan kemudian yang ketujuh setelah kita perbaiki kita baru merakit tes lagi buat lagi merakit tes lagi buat lagi setelah dirakit tujuh yang kedelapan itu adalah baru melaksanakan tes tuh ternyata kawan-kawannya sejarahnya itu memberikan tes itu seperti ini harusnya gitu dan yang ke sembilan terakhir itu adalah menafsirkan hasil tes baru setelah dilaksanakan kan kita tahu tuh hasilnya gitu kan baru disaptirkan ditafsirkan hasil tesnya gitu kan jadi sebelum kita membuat soal soal nih semoga soal tes kita itu harus menentukan dulu spesifikasi 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 tesnya kita menyusul spesifikasi tesnya baru menulis setelah ditulis mana ini misalkan ada dikit contoh kecilnya takut ada penulisan tanda baca yang salah misalnya kayak koma titik kemudian operasi penjumlahan keperluan kalau dalam matematik gitu kan ya atau kuadratnya harus jangan sampai ada yang ketinggalan gitu ya baru kita uji coba di tes itu di kelas tersentu baru setelah uji coba dikeanalisis hasilnya sederhasis kalau ada yang tidak bagus baru diperbaiki baru merakit selakit baru melaksanakan tuh jadi tidak langsung bikin soal langsung dilaksanakan gitu kan ya dan hasilnya ditapsirkan jadi kalau begitu jawabannya dapat karena yang ditanyakan yang kuaco itu adalah yang begitu kan jadi mantap jadi langkah dalam menyusun tes itu ternyata seperti ini disusun dulu spesifikasinya ditulis ditelaan diuji coba kemudian dianalisis diperbaiki dirakit dan dilaksanakan tes lalu ditapsirkan hasilnya next number 3 nah langkah awal dalam pengembangan malah mengembangkan tes guna mempermudah dalam menulis soal dan siapa saja yang menulis soal akan menghasilkan tingkat kesulitan yang relatif sama langkah tersebut dapat dilakukan dengan cara menetapkan spesifikasi tes B menulis tes C menganalas tes D melakukan uji coba tes E menghasilkan butir soal nah pertama yaudah kita hadapi dulu instrumen disemui pers solusion biar apa iya betul biar respirasi gitu kan oke kan di sebelumnya sudah maki katakan bahwa ada langkah-langkah dalam menyusun tes jadi tes itu kan tidak diberikan begitu saja kita harus dia menyusun spesifikasinya kemudian atau menyusun atau menetapkan boleh nih kemudian ditulis kita ditulis baru dicoba dialisis gitu kan nah sampai diberikan tes dan ditapsirkan hasilnya nah langkah awal dalam menguat tes itu berarti apa ya tadi menetapkan spesifikasi dulu jadi disini dulu kawan-kawan ya jadi ditentukan dulu meletapkan spesifikasi tes menyusun spesifikasi atau biasa dikenal ini silahnya adalah blueprint test blueprint test kita membuat blueprint test dulu kawan-kawan ya gitu untuk apa ini biasanya isinya itu urayan yang menunjukkan urayan yang menunjukkan yang menunjukkan show aja ya yang menunjukkan keseluruhan karakteristik karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu tes gitu blue screen tuh diantaranya dalam menyusun tes ini oke tulis aja dalam menyusun spesifikasi tes itu spesifikasi tes atau blueprint test itu kita harus disini nah menentukan tujuan gitu menentukan tujuan tes tujuan untuk apa tes itu nah disini ternyata jadi ketika kita akan membuat tes itu ditentukan dulu tujuannya untuk apa misalkan mengukur indikator berapa kade berapa gitu kawan-kawan setelah ditentukan tujuannya kita menyusun kisih-kisih nah kisih-kisih itu dari sini menyusun menyusun kisih-kisih kisih-kisih tes kisih-kisih soal itu kawan-kawan ya jadi ternyata ada di langkah pertama langkah awal itu adalah menyusun spesifikasi tes jadi menyusun kisih-kisih masuknya ke menyusun spesifikasi tes setelah nah sebelum menyusun kisih-kisih kita tentukan dulu tujuannya gitu kemudian kita menentukan bentuk tes bentuk tesnya mau apa mau apakah mau pilihan ganda atau mau urayan gitu mau lisan mau wancara atau bagaimana gitu ya baru ini menentukan panjang tes panjang tesnya mau bagaimana kalau bahasa Indonesia harus paka panjang gitu ya atau mau hold mau load gitu ya kawan-kawan maksudnya nah ini dia masuknya ke menyusun spesifikasi tes langkah awal jadi sebelum kita menyusun tes itu sebelum menyusun soal sebelum menyusun kisih-kisih juga kita harus menyusun spesifikasi tes tes yaitu spesifikasi tato yang bisa dikenal dengan blueprint tes biasanya isinya tentang urayan karakteristik yang harus dimiliki oleh tes apa saja yang harus dimilikinya tujuannya untuk apa kemudian kita untuk kisih-kisih bentuk tesnya mau bagaimana pilihan ganda apa urayan panjang tes ini mau bagaimana nah hal ini untuk apa untuk memudahkan jadi fungsinya ini untuk memudahkan membuat membuat atau menulis soal karena terkadang kita kan kalau membuat soal itu sulit gitu supaya mudah disusun dulu kisih-kisihnya tujuannya untuk apa ditentukan tujuannya oh tujuannya supaya misalkan memahami bagaimana instrumen tes gitu dibuat kisih-kisihnya bentuknya mau bagaimana pilihan ganda panjangnya gimana mau hot ini loh kita masih setengah sedang-sedang saja ini ya gitu jadi mantap kalau mantap next jadi kisih-kisih itu ada di langkah pertama yang berikutnya nomor 4 terakhir hanya berbagi 4 soal dulu insya Allah akan buat soal-soal yang lebih hot untuk kasus SKB tidak keiklang berikut menurutkan tujuan penting pemberian tes tes itu tadi kan ada tujuan kecuali apa A. mengetahui tingkat kemampuan pesa didik B. mengukur pertumbuhan dan perkembangan pesa didik C. mengdiagnosis kesulitan belajar pesa didik E. mengetahui hasil pembelajaran yang mana nih jadi ternyata kawan-kawan oh E-nya mana E-nya nggak ada ya oh ini benar semua yang E nggak ada oh yang E yang nyorong ya ini pertama tujuannya untuk mengetahui tingkat kemampuan pesa didik tes itu kan pasti ini untuk mengetahui tingkat kemampuan pesa didik masuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan pesa didik sama bisa ya mendiagnosis kesulitan belajar tuh kan di video sebelumnya sudah maki bagikan bagaimana cara kita mendiagnosis kesulitan belajar salah satunya melalui tes ini itulah sebabnya tujuan tes adalah mendiagnosis kesulitan belajar sedik kemudian mengetahui hasil pembelajaran tentu dong nah berikutnya yang kelima itu adalah tujuannya untuk mengetahui no no aja biar gak capek pencapaian kurikulum tuh sampai ke kurikulum nantinya kurikulum sekolahnya pencapaian kurikulum gitu yang keenam itu adalah mendorong pesa didik belajar mendorong untuk mendorong pesa didik belajar karena kalau gak ada tes pesa didik malas belajar gitu jangan kan ada tes gak ada tes ada tes aja sudah malas belajar kan pesa didik gitu ya kita itu belajar kayak mau ulangan aja gitu kan kan ya SKS makanya steam kebut semalam katanya gitu-gitu nah dengan adanya tes itu mendorong pesa didik belajar jadi setidaknya mereka mempersiapkan didik untuk menghadapi pembelajaran tes tes nah dengan demikian memaksa mereka untuk membaca untuk belajar gitu kan kan yang ketujuh adalah mendorong pesa didik sama ini untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik melaksanakan pembelajaran yang lebih baik yang lebih baik kenapa karena ternyata setelah tes itu diperoleh nilai kecil misalkan bagi mereka waktu manis dong dia harus dia akan merefleksi dirinya sendiri kenapa nilai saya kecil oh ternyata karena saya tidak memperhatikan saat pembelajaran berlangsung di kelas tidak bertanya kepada guru kepada teman dengan adanya tes maka dia akan mendorong mereka untuk melaksanakan pembelajaran yang terbaik dia akan fokus lagi itu kan ya selalu hari masalah dengan sini menjadi semuanya plus solution biar apa iya betul biar inspirasi gitu kan soalnya kayak gini suatu tes yang bertujuan untuk memperoleh masukan tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan proses penajaran yang nantinya dipergunakan untuk memperbaiki strategi strategi sorry saya ngetik ini strategi dari sini saya ngetik siapa yang ngetik mengakhir berarti salah yang nantinya digunakan untuk memperbaiki strategi pembelajaran dan biasanya lakukan sepanjang semester jenis yang jenis yang dimaksud adalah jenis tes maksud ini jenis tes yang dimaksud adalah blablabla A tes sumatif B tes formatif C tes risan D tes tertulis dan E tes objektif maka kawan-kawan untuk mencapai ini ya kawan-kawan harus tahu masing-masing daripada jenis tes ini tes tes formatif itu bagaimana tes formatif sumatif itu bagaimana tes risan yang pakai lisan tes tertulis yang pakai tulis tes objektif itu apa oke kita mulai dari sini kita mulai dari sini kalau dilihat dari tujuannya ini dilihat ditinjau dari tujuannya atau dilihat dari tujuannya maka tes yang biasa kita gunakan di lembaga pendidikan itu ada empat ada tes penempatan kawan-kawan penempatan kemudian tes diagnostik nah diagnostik baru masuk sekarang tes formatif masuk ke sini tes formatif dan tes sumatif jadi ada empat biasanya kita pakai kalau di di lembaga pendidikan kayak gitu nah kita mulai dari tes penempatan tes penempatan itu apa nah tes penempatan itu biasanya dilaksanakan di awal pembelajaran biasanya di awal pembelajaran belum belajaran tes ini berguna untuk mengetahui tingkat kemampuan yang telah dimiliki Biasanya ya Untuk mengetahui Tingkat kemampuan Yang telah dimiliki Tingkat kemampuan Yang telah dimiliki Tingkat Kemampuan Yang telah dimiliki Telah dimiliki Pd Berserta didik Sementara teknis Nostik ini seperti yang sudah Maki katakan di pertemuan sebelumnya Di program Remedia Ada kaitannya dengan program Remedia Yaitu tes untuk mengetahui Kesulitan belajar Ada kaitannya dengan program Remedia Silahkan cek lagi video Maki Mengenai program Remedia dan Pengayaan Ini untuk mengetahui kesulitan belajar Yang dihadapi oleh peserta didik Tentunya ya Tes ini dilakukan apabila diperoleh Informasi bahwa Sebagian besar peserta didik Gagak dalam mengikuti proses pelajaran Untuk pelajaran tertentu Jadi ini dilakukan apabila ada informasi Bahwa peserta didik gagak dalam memperoleh Dalam mengikuti proses pelajaran Untuk pelajaran tertentu Itu Tes diagnostik itu ya Dan tes ini biasanya Jadi dilakukan kalau Ada informasi bahwa Pd Gagak dalam Gagak mengikuti KBM lah gitu Kegiatan belajar mengajar ya PBM Proses belajar mengajar PBM aja ya Gitu kan Kemudian tes ini juga Memberikan informasi tentang konsep-konsep Yang belum dipahami Biasanya ya Tulis memberikan versi Tentang konsep-konsep yang belum pahami Kemudian Anda Ataupun yang telah dipahami Termasuk kesalahan konsep Jadi disini tesnya Oleh karena itu tes ini Biasanya mengandung materi Yang dirasakan sulit Untuk pesa didik gitu Sementara tes formatif Itu bertujuan Untuk memperoleh Masukan Nih Memperoleh Masukan Memperoleh Masukan Masukan Tentang keberhasilan Proses pelaksanaan pembelajaran Gitu Yang mana masukan ini Nanti digunakan Untuk perbaikan Strategi pembelajaran Nah Strategi Gitu ya Maupun mode Maupun metode Gitu Itu tes formatif Dan biasanya Ini dilakukan secara Sepanjang semester Nih Dia dilakukan Sepanjang semester Sepanjang semester Dan biasanya Ini mengukur Untuk masing-masing KD Biasanya Atau yang lebih kita kena Ulangan harian Laki gitu ya Tes KD itu Jadi dia dilakukan Secara Sepanjang semester Nih Jadi Disamping Disamping dia akan Mengetahui Nilai Atau keberhasilan Belajar Ini juga digunakan Untuk mengetahui Ya Keberhasilan Proses pembelajaran Jadi disamping Keberhasilan Mengajarnya Formatif itu Dia akan Mengetahui Keberhasilan Prosesnya Proses dan Hasilnya Kita biasanya Tes mototip itu Sementara Tes mototip Nah Kalau tes mototip ini Dibentuk Di head theory Biasanya Diberikan Di akhir Satu tahun Pelajaran Nah Akhir tahun Nih Akhir tahun Akhir tahun Atau Akhir semester Gitu Ya Hasilnya Biasanya Untuk menentukan Keberhasilan Proses didik Pada pelajaran Tertentu Dan biasanya Nih Tentukan Lulus Atau belum Lulus Gitu kan Tentas Atau belum Tentas Gitu kan Jadi biasanya Kita kena Contoh lah Pas Kalau sekarang Itu dulu UAS Ya Penilaian Semester Atau PAT Penilaian Akhir Tahun Gitu UAS Gitu ya Ini jenis Tes mototip Nah Karena ini Dilakukan Tes Akhir Tahun Gitu Kemudian Kalau tes Permotip Tadi Ini dilakukan Sepanjang Semester Katanya Dan untuk Memperoleh Masukan Dan untuk Perbaikan Strategi Jadi Tes Permotip Itu Bukan Hanya Hasilnya Melainkan Juga Untuk Mengetahui Proses Pembelajaran Jadi Nanti Ada Perbaikan Ke RPPR Kaitannya Dengan RPP Ada Direfleksikan RPP Itu Ada Refleksi Kegiatan Kita Merefleksi Kegiatan Pembelajaran Yang Sudah Lakukan Apakah Sudah Sesuai Kemudian Nantinya Akan Berguna Untuk Perbaikan Kita Rencana Tidak Lanjut Gitu Jadi Kalau Begitu Jawaban Yang Lalu Di mana Di Panjang Semester Berarti Tes Formatip Begitu Kan An Sen Ini Jadi Seni Mantap